Apa yang Anda lakukan di usia 102 tahun? Suster Mary Frances S.N.D. Suster tertua di Amerika Serikat. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda hidup sampai usia 102 tahun? Jika Anda adalah Suster Mary Frances Deer, anggota tertua di S.N.D. USA, Anda mungkin menikmati es krim setiap hari, menyanyikan lagu kapan saja, masih hafal liriknya dan lumayan bisa menyanyikannya, menerima pelukan penuh kasih daripada Suster dan Staff Pusat Kesehatan yang penuh setia melayani. Anda pasti bisa mengenang masa-masa itu, menikmati pesta, kencan, dan dansa sebagai seorang wanita muda, menyaksikan seorang kakak masuk Suster Notre Dame di Covington, merasakan gejolak panggilan di dalam jiwamu sendiri, memberikan hatimu sepenuhnya kepada Yesus. Dari tahun-tahun Anda sebagai seorang pendidik, Anda dapat mengingat kembali, memperoleh gelar dan sertifikat sebagai syarat untuk pelayanan yang terampil, melayani sebagai guru sekolah dasar administrator, dan guru pendidikan khusus di berbagai sekolah, kepuasan khusus dalam melayani anak-anak dengan tantangan belajar yang berat dan cacat fisik. Akhirnya, Anda pasti akan mendidikasikan hari-hari Anda untuk berdoa, kehadiran, dan pujian sambil menunggu untuk bergabung dengan orang-orang yang Anda cintai di surga. Jika Anda Suster Mary Frances Dear, itulah yang mungkin Anda lakukan di usia 102 tahun. Dan apa yang kami lakukan pada tanggal 9 Januari ketika Suster kami mencapai usia 102 tahun? Tentu saja kami mengadakan pesta es krim besar dengan banyak rasa dan topping, di mana dia menjadi tamu istimewa kami hari itu. Suster Mary Frances memasuki usia 102 tahun. Semoga Anda menikmati cinta dari keluarga, teman, dan para Suster yang mengucapkan selamat atas bertambahnya usia Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!